1. Struktur teks laporan hasil observasi yang berisi membahas objek yang diamati adalah A. Definisi umum, B. Deskripsi bagian, C. Simpulan, D. Identifikasi Definisi umum, Berisi pengertian, makna, dan ciri utama mengenai objek yang dibahas Definisi bagian, Berisi gambaran secara terperinci mengenai objek yang dibahas Deskripsi manfaat, Berisi penjelasan manfaat atau kegunaan dari objek yang dibahas Simpulan, Berisi ringkasan umum mengenai suatu objek yang sudah diamati dalam laporan hasil observasi, boleh ada boleh tidak Dua kalimat berikut yang menggunakan bahasa asing adalah A. Mengonsumsi nanas dapat menurunkan kolesterol, B. Banyak minum air putih bermanfaat bagi kesehatan, C. Kupu-kupu membantu proses penyerbukan bunga, D. Buah manggis banyak mengandung antioksidan Kalimat, Buah manggis banyak mengandung antioksidan, menggunakan kata antioksidan yang berasal dari bahasa asing antioksidan Kata ini tidak mengalami perubahan dalam ejaan atau maknanya saat digunakan dalam bahasa Indonesia, sehingga kalimat tersebut mengandung unsur bahasa asing Tiga berikut ini yang bukan merupakan struktur teks laporan hasil observasi adalah A. Definisi umum, B. Deskripsi bagian, C. Simpulan, D. Identifikasi Struktur teks laporan hasil observasi umumnya terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan Identifikasi bukan merupakan bagian dari struktur teks laporan hasil observasi Empat berikut ini bukan isi yang biasanya terdapat dalam teks laporan hasil observasi yaitu A. Berisi informasi mengenai keadaan atau peristiwa yang sedang terjadi B. Berisi hasil riset yang mendalam tentang sebuah benda, tumbuhan, hewan, konsep tertentu C. Berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah D. Berisi hasil pengamatan yang dilakukan secara sistematis Teks laporan hasil observasi biasanya berisi hasil pengamatan yang dilakukan secara sistematis, riset mendalam tentang suatu objek, dan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah Informasi mengenai keadaan atau peristiwa yang sedang terjadi Lebih cocok ditemukan dalam teks berita atau laporan kejadian, bukan dalam teks laporan hasil observasi 5. Tanda baca yang digunakan sebagai kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti kata jadi dan dengan demikian adalah tanda A.B.C.D. Hubung Kata penghubung antar kalimat seperti jadi dan dengan demikian biasanya diikuti oleh tanda koma untuk memisahkannya dari kalimat yang mengikutinya Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 6 sampai 8 Bus kota atau dalam bahasa Inggris city bus atau transit bus adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek angkutan tetap dan teratur Bus kota biasanya dioperasikan di kota-kota sedang, besar, dan metropolitan Bus kota sempat menjadi alat transportasi paling diminati di kota Padang sebelum digantikan Trans Padang Era kejayaan bus kota ini kisaran tahun 90-an hingga akhir 2010 Bus kota ini melayani banyak jurusan Mulai dari Pasar Raya Lubuk Buaya, Pasar Raya Indarung hingga Pasar Raya Kampus Unan Pembeda trayek ini terlihat dari warna bus Ke Kampus Unan, warna busnya biru langit Sementara trayek Lubuk Buaya warna busnya kuning dan orange Traik Pasar Raya Indarung juga memiliki warna yang sama dengan Lubuk Buaya Persamaan dari bus kota ini adalah interior dan eksterior yang meriah serta yang lebih menarik yaitu full musik Sekarang, jalanan kota Padang tak terlihat lagi bus kota Bus kota telah digantikan oleh Trans Padang Tak ada lagi musik yang keras dan anak sekolah yang berdiri di tepi pintu Semuanya sudah menjadi kenangan 6. Penyampaian teks laporan hasil observasi di atas bersifat A. Berdasarkan data B. Bersifat opini publik C. Bersifat universal, global dan menyeluruh D. Berdasarkan kenyataan di lapangan Tekst tersebut menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi di kota Padang mengenai perubahan transportasi dari bus kota ke Trans Padang Penyampaian ini didasarkan pada pengamatan langsung dan kenyataan di lapangan 7. Tujuan penulisan teks laporan hasil observasi di atas adalah A. Bahwa teks tersebut disusun dengan ilmu pengetahuan B. Menggunakan aspek kebahasaan yang benar C. Meyakinkan pembaca tentang fakta yang ditulis D. Memberi penilaian pada suatu karya ilmiah Tujuan penulisan teks laporan hasil observasi tersebut adalah meyakinkan pembaca tentang fakta yang ditulis Tekst tersebut memberikan informasi tentang bus kota di kota Padang termasuk sejarah dan perubahan dari bus kota ke Trans Padang yang bertujuan untuk menyampaikan fakta tentang perkembangan transportasi di kota tersebut 8. Arti kata trayek dalam kalimat tersebut adalah A. Jarak waktu perjalanan B. Waktu yang ditempu C. Jarak perjalanan yang ditempu D. Jalan yang dilalui Arti kata trayek dalam kalimat tersebut adalah jalan yang dilalui Dalam konteks teks, trayek merujuk pada rute atau jalur yang dilalui oleh bus kota Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 9-11 Andong merupakan alat transportasi tradisional di Jawa, terutama di Yogyakarta Sejarah Andong ini tidak bisa lepas dari keberadaan Raja-Raja Mataram yang mempunyai kendaraan khusus yaitu kereta yang ditarik oleh kuda dengan hiasan sedemikian rupa yang disebut dengan kereto kencono Di keraton Yogyakarta, masih banyak kereta kerajaan yang disimpan di Museum Roto Jogja Secara spesifikasi Andong memiliki 4 roda 2 roda di bagian depan dan 2 roda di bagian belakang Ukuran roda depan lebih kecil jika dibandingkan dengan 2 roda di bagian belakang Masing-masing roda memiliki jeruji yang berjumlah 12 batang untuk roda depan Dan 14 jeruji di bagian belakang Penumpang duduk di belakang kusir, sopir Andong, dengan tempat duduk dibuat saling berhadap hadapan depan dan belakang Andong sebagai alat transportasi sangat membantu masyarakat untuk melakukan perjalanan Alat transportasi ramah lingkungan ini sampai sekarang masih bisa diandalkan Andong merupakan bagian dari budaya masyarakat Yogyakarta yang kemudian menarik wisatawan Memaknai Andong bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi Andong mampu menghadirkan nilai pengabdian, kesederhanaan, ketulusan dan keindahan 9. Berikut yang bukan termasuk karakteristik sesuai teks laporan hasil observasi di atas adalah A. Berisi informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi B. Berisi hasil riset yang mendalam tentang sebuah benda C. Berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah D. Berisi hasil pengamatan yang dilakukan secara sistematis Yang bukan termasuk karakteristik sesuai teks laporan hasil observasi tersebut adalah berisi informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi Teks laporan hasil observasi yang diberikan lebih fokus pada deskripsi dan karakteristik Andong sebagai alat transportasi tradisional, bukan pada peristiwa yang sedang terjadi 10. Hal utama yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi tersebut adalah A. Transportasi modern yang ada di Yogyakarta B. Transportasi tradisional Andong Yogyakarta C. Karakteristik transportasi di Yogyakarta D. Karakteristik tempat wisata di Yogyakarta Hal utama yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi tersebut adalah transportasi tradisional Andong Yogyakarta Teks tersebut fokus pada Andong sebagai alat transportasi tradisional di Yogyakarta termasuk sejarah, spesifikasi, dan peranannya dalam budaya lokal 11. Pernyataan yang sesuai teks laporan hasil observasi di atas adalah A. Andong merupakan alat transportasi tradisional di Bali B. Andong memiliki empat roda yang berada di bagian depan dan di belakang C. Penumpang Andong duduk di bagian depan D. Andong dijalankan oleh hewan sapi atau kerbau Pernyataan yang sesuai dengan teks laporan hasil observasi tersebut adalah Andong memiliki empat roda yang berada di bagian depan dan di belakang Teks tersebut menyebutkan bahwa Andong memiliki empat roda dua di bagian depan dan dua di bagian belakang Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 12-14 Dalam kehidupan sehari-hari manusia menghasilkan banyak sampah seperti sampah di skala rumah tangga Sebagai contoh, ketika kita membeli makanan ringan, berbelanja di pasar, supermarket, atau ketika mendapatkan sesuatu yang terbungkus Harga plastik yang murah dan perolehannya yang mudah menjadikan plastik sangat dekat dengan kehidupan kita Berdasarkan data, terdapat sekitar 6,8 juta ton sampah plastik yang diproduksi Indonesia setiap tahun sedangkan lebih dari separuh jumlahnya tidak dikelola dengan baik Apabila terus dibiarkan, jumlah sampah plastik akan terus mengalami peningkatan dan membahayakan lingkungan Plastik memang membuat hidup manusia lebih mudah Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan plastik seperti meningkatkan daya tahan suatu bahan, memudahkan proses pengangkutan, melindungi benda dari kerusakan, dan masih banyak lagi Meskipun demikian, sampah plastik yang tidak diolah dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan Jika jumlah sampah plastik tidak ditekan, organisme dalam tanah bisa mati Selain itu, plastik juga menghalangi air yang akan menyerap ke dalam tanah 12. Topik yang dibahas dalam teks tersebut adalah A. Plastik B. Tanah C. Sampah D. Limbah Topik yang dibahas dalam teks tersebut adalah plastik Teks tersebut membahas tentang sampah plastik, termasuk produksi, dampak lingkungan, dan manfaat serta bahaya plastik 13. Gagasan utama pada paragraf pertama adalah A. Manusia menghasilkan banyak sampah dalam kehidupan sehari-harinya B. Harga plastik yang murah dapat memicu sampah C. Semua orang menggunakan plastik untuk kehidupan sehari-harinya D. Plastik sangat dekat dengan kehidupan kita Gagasan utama pada paragraf pertama adalah Manusia menghasilkan banyak sampah dalam kehidupan sehari-harinya Paragraf pertama mengungkapkan bagaimana kegiatan sehari-hari manusia menghasilkan sampah Khususnya sampah plastik yang terkait dengan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari 14. Selain akan menjadi sampah, plastik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari Pernyataan tersebut sesuai dengan paragraf A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4 Pernyataan, selain akan menjadi sampah, plastik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari Sesuai dengan paragraf 3 dan 4 Paragraf 3 membahas manfaat plastik Sedangkan paragraf 4 menyebutkan masalah sampah plastik dan pencemaran lingkungan Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 15-17 Isu tentang perubahan iklim semakin menunjukkan bukti yang bisa kita lihat di lapangan Berdasarkan laporan dari IPCC, krisis iklim yang terjadi di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya diakibatkan oleh manusia Dampak krisis iklim cukup berbahaya, seperti cuaca yang makin ekstrim dan bencana alam yang semakin sering Krisis iklim diprediksi akan makin parah apabila tidak ada perubahan signifikan dari individu Prediksinya, temperatur global akan mengalami kenaikan hingga 2,9 derajat Celcius Bahkan, kenaikan suhu lebih dari 2 derajat Celcius tersebut yang diprediksi terjadi 20 tahun lagi bisa lebih cepat Tidak hanya itu, muka air laut akan mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat disertai dengan kadar keasaman laut yang makin tinggi Agar krisis iklim dapat diatasi, diperlukan sinergi yang baik di tingkat negara dan individu Sudah banyak aksi yang dilakukan negara-negara di dunia dengan kebijakannya masing-masing Dampak terburuk dari krisis iklim dapat dicegah apabila pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk merawat bumi 15. Paragraf pertama termasuk struktur bagian A. Definisi umum B. Deskripsi bagian C. Simpulan D. Identifikasi Paragraf pertama termasuk struktur bagian identifikasi Paragraf pertama mengidentifikasi isu tentang perubahan iklim, bukti-bukti yang ada, serta penyebab dan dampaknya 16. Paragraf kedua termasuk struktur bagian A. Definisi umum B. Deskripsi bagian C. Simpulan D. Identifikasi Paragraf kedua termasuk struktur bagian D. Deskripsi bagian Paragraf kedua memberikan penjelasan lebih detail tentang prediksi dampak krisis iklim Jika tidak ada perubahan signifikan dari individu dan negara, termasuk kenaikan suhu global, kenaikan muka air laut, dan peningkatan keasaman laut 17. Paragraf ketiga termasuk struktur bagian A. Definisi umum B. Deskripsi bagian C. Simpulan D. Identifikasi Paragraf ketiga termasuk struktur bagian Definisi umum Paragraf ketiga memberikan informasi umum mengenai berbagai aksi yang telah diambil oleh negara-negara di dunia Dan bagaimana kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat mencegah dampak terburuk dari krisis iklim Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 18-20 Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat Berabad-abad kapal dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit ataupun perahu, makin besar kebutuhan akan daya muat, maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papirus seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno Kemudian digunakan bahan-bahan logam, seperti besi, baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat Untuk penggeraknya manusia pada awalnya menggunakan dayung kemudian angin dengan bantuan layar, mesin uap setelah muncul revolusi industri dan mesin diesel serta nuklir Di samping itu, ada banyak juga jenis kapal yang sudah dioperasikan Ada pun jenis-jenis kapal laut adalah kapal feri, kapal barang, kapal pesiar, kapal tanker, kapal derek, kapal angkatan laut, dan kapal penelitian 18. Perhatikan kalimat berikut Kapal laut sebagai alat transportasi yang digunakan untuk mengarungi sungai atau lautan Data tersebut terletak pada paragraf A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat Data yang menyebutkan kapal laut sebagai alat transportasi yang digunakan untuk mengarungi sungai atau lautan terletak pada paragraf kedua Paragraf kedua menjelaskan bahwa berabad-abad kapal dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan 19. Perhatikan kalimat berikut memaparkan bahan yang digunakan untuk membuat kapal Data tersebut terletak pada paragraf A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat Data yang memaparkan bahan yang digunakan untuk membuat kapal terletak pada ketiga Paragraf ketiga menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau dan perubahan bahan yang digunakan seiring waktu 20 paragraf yang menjelaskan definisi umum terdapat pada paragraf nomor A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat Paragraf yang menjelaskan definisi umum terdapat pada paragraf nomor pertama Paragraf pertama memberikan definisi umum tentang kapal dan perbedaan antara kapal dan perahu Bacalah teks berikut untuk soal nomor 21-25 Becak merupakan salah satu kendaraan umum yang populer di Indonesia Kehadirannya telah mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda Walaupun pelanggannya tak sebanyak dulu, hingga kini keberadaannya masih bisa kita temui Berbagai versi becak juga mewarnai beberapa kota di Indonesia Lokasi-lokasi yang terkenal dengan pemakaian becak antara lain adalah Pulau Jawa Kota Medan Gorontalo dan Makassar Masing-masing kota memiliki perbedaan pada bentuk serta transportasi pendukungnya seperti sepeda atau motor 21. Apa topik yang dibahas dalam teks tersebut? Topik yang dibahas dalam teks tersebut adalah tentang becak, salah satu kendaraan umum yang populer di Indonesia 22. Tuliskan gagasan utama dalam teks tersebut Gagasan utama dalam teks tersebut adalah, becak merupakan salah satu kendaraan umum yang populer di Indonesia 23. Tuliskan struktur yang membangun teks tersebut Identifikasi Keberadaan becak sebagai kendaraan umum di Indonesia dan variasi serta perbedaan bentuknya di beberapa kota Deskripsi bagian menyebutkan bahwa becak adalah kendaraan umum yang populer di Indonesia Keberadaannya sejak zaman kolonial Belanda Dan bahwa walaupun pelanggannya tidak sebanyak dulu, becak masih dapat ditemui hingga kini Simpulan becak, meskipun tidak sepopuler dulu Tetap merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia dengan berbagai variasi yang sesuai Dengan kebutuhan dan kondisi lokal di berbagai kota 24. Apa arti kosa kata transportasi? Menurut KBB, transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya Dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin 25. Perhatikan kalimat kelima Lokasi-lokasi yang terkenal dengan pemakaian becak antara lain Adalah pulau Jawa Kota Medan Gorontalo dan Makassar Tuliskan ulang kalimat tersebut dengan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Berikut adalah tulisan ulang kalimat tersebut yang benar Sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!